Intro 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 Teringatku pada dirimu Iya Ini udah di jalan kok Nanti lagi sampe Oke Gak apa-apa kok Lagian kan ini hari pertama kerja Intro Nanti aku telepon lagi Oke Wah Gak bener ribu mobil ini Wah 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 Hah Lu tak bisa bawa mobil yang bener apa gak sih Eh kalo gua mau bisa bawa mobil yang bawa mobil gua barusan siapa? Hantu Tapi lu bawa mobil yang gak becus Liat dong mobil gua jadi rusak lu tabrak Pokoknya gua gak mau tau ya Lu harus ganti rugi mobil gua Eh ngapain gua ganti rugi orang gua gak salah Lu yang salah jelas jelas Eh Eh justru selalu yang nabrak gua duluan gimana sih Ini pasti modus lu kan Eh Apa sih bang Lu ngapain gua mau duluan sama cowok aneh kayak lu kan mau juga gak Ya iyalah lu mau duluan penjahatan Lu sengaja mau meres gua Eh gua kasih tau sama lu Enggak akan gua ngeluarin dulu sepeser pun buat lu atau gak Oh gitu ya Yang kayak gini-gini nih yang mesti dikasih pelajaran Apa? Tunggu bentar Ya halo pak Pak saya Firly Di sini saya mau melaporkan kejadian kecelakaan Di jalan setia abadi Ya tenang aja pak Gak ada korban kok Tapi mobil saya parah banget pak Ya oke Saya tunggu ya pak Eh Telepon siapa lu? Polisi lah Kenapa? Lo takut kan pasti? Wah kalo lu tegang banget kayak gitu Katanya gak salah Tapi baru gua gituin aja udah takut Iya siapa yang takut? Enggak gua gak dapet Mana tau polisi? Mana mana? Gua tungguin di sini Iya gua tungguin Selamat pagi Pagi pak Betul dengan ibu Firly? Iya pak saya Firly Bagaimana kejadian hari? Jadi gini pak Jadi gini pak Stop Ladies first Silahkan bu Gitu dong pak Jadi gini pak Tadi kan saya lagi jalan ya pak Lagi jalan enak-enak santai-santai Tiba-tiba nih orang bikin kaget Masuk mau nambil jalan saya Ya saya kaget dong pak Saya banting siri akhirnya nabrak mobil dia deh Tapi dia dulu nih pak yang salah Mohon perlihatkan sim dan S10 ke ibu Bentar ya pak Punya gak lu? Ya punya pak Kalau versi bapak gimana pak? Jadi gini pak Saya lagi bawa mobil Lagi santai-santai Tiba-tiba mobilnya lewat pak Ngambil jalan saya pak Ya saya kaget lapa orang Lagi bawa mobil santai-santai Ya saya langsung nabrak dia lah pak Tapi kesalahannya Itu kesalahan dari mobil dia pak Apa emang lu salah kan? Lo gak kreatif banget ya Dengarkan Sim dan S10 ke Hah? Iya Waduh Sim gue kan masih berlakunya udah abis Aduh gimana nih Sim dan S10 ke Itu apa terlupa Oh saya sakit pak Saya cari toilet dulu bentar ya pak Cepat sim dan S10 ke Iya iya pak Kasih dong gimana sih Terlalu haus S10 ke-nya pak ya Hehehe Ada sesuatu pak Sim kamu masa berlakunya sudah habis Jadi S10 ke anda saya tahan Sampai persidangan nanti Thank you banget pak Jadi saya aman pak Aman Selamat ya Selamat datang Dengan bergabungnya kamu di perusahaan ini Semoga membawa energi positif Terima kasih pak Saya udah kasih kesempatan Buat bergabung di perusahaan ini Tentu saja Kamu direkomendasikan langsung oleh kolega saya Dan saya dengar Hasil karyamu sangat bagus Hehehe Biasa aja pak Ya tinggal kita lihat saja nanti Iya pak Siap Masuk Masuk Oh Hehehe Lo ngapain disini Jangan-jangan lo masih denem ya sama gue Ini denem Siapa yang denem lo Eh buktinya lo ngikutin gue kan sampai sini Oh Jadi lo sengaja nyerepet mobil gue ya Karena lo tau gue kerja disini kan Lo ngomong ada saingan kan Ngaco lah enak aja Madasa nggak jelas Lo tuh yang nggak jelas Bukan gue Kalian itu nggak sopan Kalian anggap apa saya disini Saya tidak mau ada permusuhan antar karyawan disini Mulai sekarang saya putuskan Kalian itu satu tim Kalian satu tim Dan saya tidak mau tahu Bulan ini Penjualan untuk produk-produk perusahaan Harus ada peningkatan Mengerti? Baik-baik Sekarang keluar kalian Berkas yang saya minta Mana? Mentang-mentang bos Saya enaknya banget sih dia nyuruh-nyuruh gue seting sama orang yang nyebelin Bos nyebelin Bau yang ngatur-ngatur Malah gue gak bisa protes lagi kalau kayak gini Eh Lo mau ngapain disini? Gue mau nyemprotin nyamuk mau berdarah Katanya disini baik nyamuk Gue serius Lo mau ngapain disini? Itu mau kerja lah Masih gue lagi nyuci baju Pede banget loh Ini ruangan gue ya bukan ruangan lo Keluar Eh si bos juga nyuruh gue di ruangan ini Serius? Serius? Mati gue Innalilahi wa innalahi roji'u Heiih Lo nyumpahin gue Hah? Lah Baru saya kan lo bilang lo mau mati Ya kan? Bimakas mau jadi orang Udah pergi lo gue mau kerja Apa-apaan nih? Ya kerjaan lah Deadline-nya besok Jadi lo harus kerjain sekarang Banyak banget kan? Eh oke Gue kerjain Hah? Udah gitu doang? Lo gak protes gitu atau Marah Eh ngapain gue harus protes Gue disini emang harus kerja Ngerti nona galak Udah pergi awas Gue mau kerja nih Udah sono Vaiyo It's the return of Elements ya Kembali lagi Saku cerita-cerita I'll come again and again Elements No Elements Pernyaku mencintamu Eh, gue minta profil perusahaan ini dong Eh, nono galak! Gue ngomong sama lo Ngomong apaan lo? Gue minta profil perusahaan ini Eh, iya sabar Cuma segini doang nih Eh, terus? Maksud gimana sih? Ya nggak mungkin ada yang kurang nih Coba deh lo cariin deh Aduh, bahwele banget sih Lo carinya sendiri di belakang lo Ngapain nyur-nyur gue? Nona galak Gue itu baru masuk sekarang Gue nggak tahu Cariin dong Kalau gue bukan karena bos Nggak mau gue Eh, mau gue kerjain nggak? Tidak Untuk jadi milikmu Telah ku temukan cinta Cinta yang abadi Eh, 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 rush 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 Yeah Ah, 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 hey Nona jangan kabar harap lebih Katalah ku di gulun yang sepi Hehehe 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 Lo nyebelin banget sih Lo seneng ya denger pendidikan gue kayak gini ya Sabar, Fir, sabar Udah makan-makan Katanya lo baru bisa makan dari tadi Oke Ya iyalah Lo kan tahu sendiri Gue disuruh kerjamu Tahu nggak sih di kantor Terus ya Tadi tuh sebenernya gue pengen ngerjain dia Gue nggak harus dikerjain yang banyak Tapi malah gue yang ribet sendiri Gue rasa dia kayaknya emang workaholic banget deh Mungkin tadi gue kasih kayak gitu dia biasa aja Terus Lo nggak protes gitu? Ya gimana gue bisa protes Lo kan tahu sendiri Tapi bos gue tuh super nyebelin banget bawel Dikit-dikit marah-marah Yang mana kalo gue protes-protes Ntar gue lagi yang dipecat Hehehe Hehehe Gak gian Gue sebenernya seneng banget kok Misalnya Ya lumayan lah ganteng Jadi ya gue seneng-senengnya satu tim sama dia Maksud lo? Ya iya gimana sih Dia tuh ganteng tau Terus Yang paling penting ya Dia smart banget Susah tuh cari cowoknya gitu Parah loh Hmm Mana coba liat gue fotonya Ya nggak ada Kan gue baru kenal tadi Namanya? Hehehe Itu dia masalahnya Gue lupa tadi Pas gue ketemu Gue lupa kenalan sama dia Jadi gue nggak tahu dia namanya siapa Itu gampang lah Ntar gue bisa kenalan sama dia ya kan Ntar lah Kenalin sama gue Hehehe Nggak lah Ntar lo embat lagi Nggak mau Yeay gue kan udah punya pacar kali Ngapain gue embat cowok Mana coba liat lo Enggak Ntar lo embat lagi Hehehe Malus gendam Tau kan lo juga nggak mau kan Lo baru ketemu udah suka sama dia Kayanya Ya Kok kayaknya Ya soalnya gimana ya Dia tuh Cewek galak Ngeselin Ya tapi Ya tapi Ya tapi dia smart Eh Tadi siapa namanya? Firly Ah iya Firly Lo hati-hati sama dia Tadi gimana? Lo pertama kali ketemu aja udah suka Itu pasti berkelanjutan Ingat lo udah punya pacar Iya gue tahu kok Lo yang juga gue masih sayang sama Karim Ya semoga anci Hehehe Lo semoga sih Pandel lo Hehehe Hehehe Woi Ih Gue ternyata banget sih Dora Woi Tahan sih ya Haduh itu kantor bukan pasar Matiin dong Risik banget Tangan sih masu doa Iya lo nyebelin banget Itu musiknya kekejam kan matiin Woi Lalu yang merisik Gimana mau lu sih ya Woi Hehehe Gue lagi kerja kali Kalo file gue pada hilang gimana? Emang gue pikirin Makanya dari tadi kalo gue ngomong tuh denger Ini kantor kalo gak ada gue Siapa yang memanjuin? Lo lasen dan gedungnya gede kayak gini Hehehe Hello Jadi lo ngerasa lo yang gak gedein kantor ini? Iya? Hah? Oh atau mungkin lo dulu kuli bangunan tali ya Yang bikin perusahaan ini makin besar Iya iya Kalo kayak gitu mah cocok Buka lepan terus kayak kuli Apa lo ya? Selin tunggu lo Oh gak selin Ini cewek sebenernya ngeselin banget Tapi Kenapa Gue juga bisa suka ya sama dia? Tuh cowok terus aja bikin gue kesel Kenapa juga sih gue bisa suka sama dia? Sei ya? Ja tidur Tketur Sekejian Tau 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 Based Hah? Ih, kok lo matiin sih? Lo ga liat apa kan? Gue lagi kerja sama misaf-afal. Gue pada ilang gimana? Emangnya gue pikirin. Wah, lo ngajak ribut ya? Gini, lo tuh emang jadi karyawan baru tuh super nyebelin banget tau gak sih? Sobong banget lo jadi orang. Eh, ini tuh kantor. Nggak ada namanya junior ataupun senior. Norak tau gak lo? Eh, lo ngadain gue norak barusan, hah? Ya, lo gak denger tadi gue ngomong apa? Ih, lo penyebelin banget tau gak sih? Pokoknya gue gak mau tau ya. Lo harus keluar dari ruangan gue. Ya kalau lo mau ngeluarin gue, ya urusan lo sama bos. Eh, bodo amat. Gue gak peduli. Pokoknya lo harus keluar dari ruangan gue. Gitu ya? Jadi lo gak takut sama bos? Ya gak peduli lah ngapain. Gue peduli sama bos. Udah bawel nyuruh-nyuruh gue mulu. Nggak peduli. Ya enggak, gak peduli. Gue gak takut sama dia. Kenapa sih? Bener, gak takut. Ya enggak, bodo amat malah. Mulai sekarang, kamu bawahnya Alex. Bos. Serius, pak. Pak, tadi, tadi salah. Kamu kira saya bercanda? Pak, pak, pak. Makasih ya, bos. Kenapa? Kenapa sih gue siapa tebus sama lo? Apaan? Lo gak mau ngasih selamat sama gue. Gue sekarang atasan lo lho. Aduh, kok gak nyala sih? Ah, yang bilang rusak lagi. Aduh, bener lah. Gue muter gue rusak. Gimana ya, gak nyala-nyala. Aneh dong, kerjaan gue masih banyak. Lo mau ngapain lagi kesini? Udah deh, gak usah cerewet. Mau gue bantuin gak lo? Eh, kayak lo bisa aja. Ayo. Coba bilang apa? Thanks. Apa, apa, apa. Gue gak denger tadi. Puas. Oh, ya. Lo yuk gue keluar yuk. Ngapain lo ngacak-ngacak lu keluar? Mau nyari gara-gara lagi lo sama gue? Ini tugas dari bos. Buat ketemu sama klien. Klien apa coba? Ya, klien yang kemarin kita ngomongin lah. Cepet banget perasaan. Ya, iyalah. Secara kan kerja gue emang cepet. Aduh, basi banget sih gaya lo. Paling ini juga cara lo kan supaya bisa jalan sama gue, iya kan? Apa, apa? Jalan sama lo? Iya. Lo ngajakin gue jalan karena lo mau deketin gue. Udah lah, lo sama aku aja gak usah kayak gitu basa-basis. Hahaha. Eh, lo jangan mimpi deh pengen gue deketin. Pertama. Awal ketemu sama lo aja, lo tuh udah buat gue kesel. Terus gue nyampe kantor, ketemu lo lagi. Gue makin kesel sama lo, tau gak? Jadi lo gak usah mikir atau menghayang aneh-aneh deh. Ya udah, ikut gue. Oh, ya udah. Gak apa-apa sih gak ikut gue. Kalau emang lo mau pangkat lo itu diturunin jadi OB sama bos. Gak apa-apa, gue sih gak jadi mahal. Iya, iya, iya. Iya, iya. Gue mau ikut sama lo. Gitu dong, nurut. Ayo ikut gue. Hati-hati nyetirnya. Lo kan gak ada SIM. Iya, gue tau. Ntar nih, gue bikin SIM 5. Empatnya gue kasih lo. Eh, kok buat gue? Buat apaan? Iya. Biar lo gak nyebelin. Iya, lo tuh yang nyebelin. Punyeng mata gak lo? Ih, lo sengaja meluk gue ya? Enak aja orang lo yang meluk gue kok. Enak aja, just lo yang meluk gue kan. Barusan kan lo yang meluk gue. Gue gak sengaja kali ngosoknya R. Ya, yang gue tau sih yang namanya meluk itu. Gak mungkin gak sengaja. Emangnya lo mau modus kan sama gue? Gue ya kan? Gak aja apaan sih lo nuduh-nuduh? Gak kue kali. Yaudah, lo ngapain diem jalan dong? Iya nih, gue mau jalan ada mobil di depan tak dulu lah. Halo sayang, kamu di mana? Nih nih, aku udah di depan Cafe Citra nih. Yang di depannya itu loh. Oh, yang di luarnya itu ya. Yaudah, kamu tunggu di situ ya. Aku kesana ya. Yaudah, cepetan ya. Oke. Eh, dia udah di luar situ tuh. Akhirnya lo ngenalin juga cowok ke gue. Jadi yuk. Eh, kemarin-kemarin tuh gue gak ngenalin ke elu. Karena cowok gue tuh kan gak di sini. Alah, gue minta fotonya aja lo gak mau ngasih. Dia tuh benci banget tau gak di foto. Katanya, kalo gue tuh nyimpan fotonya dia nih, gue tuh gak akan kangen sama dia. Oh, gitu ya? Iya. Makanya gue tuh pengen bikin dia berubah dikit-dikit biar lebih keren sama kayak mantan gue. Oh, yaudah yuk samperin aja sekarang. Yaudah. Dimana dia ya? Oh, itu dia. Halo, Ma? Hah? Ma? Mama serius? Iya, iya, iya. Yaudah, aku kesana. Udah, Mama jangan nangis dong. Yaudah, bentar ya. Rin, bokap gue jatuh di kamar mandi. Gue ke rumah sakit sekarang ya, Rin. Maaf ya. Yaudah, gue anterin lo ya. Gak, gak usah apa-apa. Gue sendiri aja. Lo ketemu cowok dulu aja ya. Yaudah, teker ya. Bye. Bye. Sayang, kamu sendirian? Katanya kamu mau ketemu aku sama temen kamu? Iya, tadi tuh aku kesini sama temen aku. Cuman temen aku tuh mesti ke rumah sakit. Karena itu papanya tuh jatuh dari kamar mandi. Gitu. Pulang yuk. Pulang? Iya lah, pulang. Lo gimana sih? Katanya kamu ngajakin aku makan malam. Kamu tuh kan tau aku tuh gak makan malam. Ya kalau kamu gak makan malam, terus kenapa tadi kamu ngajakin aku kesini buat makan malam? Kamu kok gampang marah ya? Kamu tuh gak pernah berpikir untuk ngendalin emosi kamu, tau gak? Kamu tuh gak sama kayak Ariel. Pulang yuk. Betek, tau gak? Apa gue yang dimarahin sih? Tidak. Lex. Lo tembak tuh Firly. Ngaco lo. Kok lo ngaco sih? Firly tuh udah baik, cantik, smart, tipe lo banget. Nunggu apa lagi coba? Eh, lagian juga kalo gue liat dari gelagatan si Firly, dia suka sama lo. Lo juga suka sama dia. Iya, gue suka sih. Cuma mau dikemanain coba sekarang. Pasang dua nomor. Lo gimana ya jadi laki? Udah gak waras lo ya? Enggak lo. Lo pernah bilang sama gue kan? Kalo Karin itu belum bisa move on dari mantannya. Siapa tuh? Ariel. Karin setengah hati jalanin sama lo. Terus gimana? Gue harus tembak Firly. Lo bong sekalian. Nanggung tembak. Ngaco lo, gue serius. Lagian, kelamaan lo. Dimat orang aja. Bunga dari siapa nih? Masa iya dari Alexi? Enggalah, biar aja gue. Kata orang, bunga itu cara untuk menyampaikan cinta. Ini lo yang gak sih? Iya. Maksud lo apa ya? Gue suka sama lo. Lo tuh sadar gak sih kalo selama itu gue sebel banget lo sama lo? Gue tau kok. Tapi gue juga tau. Dibalik sebel yang lo sama gue. Lo sebenernya suka kan sama gue? Eh, GR gila. Cuma itu yang gue punya. Sampah lo nyebelin banget lo ini. Dan cuma itu yang gue bisa. Tangan sih gak jelas banget, Ben. Tunggu, Ben. Mungkin ini terlihat lebih cepat. Tapi buat gue. Cinta itu gak kenal waktu. Cinta itu bisa datang kapanpun. Dimanapun. Dan sama siapapun. Gue kesel banget sama lo. Jadi lo nolak gue. Kayaknya gue gak ngomong gue nolak lo deh. Terus? Hmm. Ya. Ya. Ya gue kesel aja gitu. Kayak. Kenapa sih? Gue harus ngerasain hal yang sama kayak apa yang lo rasain. Gue juga cinta sama lo. Cinta tak akan pernah berdosa. Ya. 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 Apaan sih? Bener kan yang gue bilang. Di balik sejual mahan lo. Jaim lo dan galak lo itu sama gue. Sebenernya cinta kan sama gue. Iya. Kayaknya kalo itu emang bener gue sebetul banget sama lo. Ya. Cuman ya. Cuman ya. Lalu-lalu jadi cinta sih. Hahaha. Hahaha. Wih. Weh. Selamat bro. Keren. Tapi. Kalo Karin sama tau gimana nih? Ya itu resiko lo lah. Eh. Sialan lo. Ya lo jangan bilang kayak gitu dah lo harusnya tuh. Bantuin gue. Cari jalan keluar. Cari solusinya gimana. Jangan bilang resiko-resiko doang lo. Lex. Paling parahnya. Lo diputusin sama dua-duanya. Ngacong lo ya. Gak mau lah gue. Siapa lah. Eh. Panjang umurnya. Baru juga diomong ya. Siapa ya? Siapa lagi Karin lah. Gue gak dulu deh. Halo sayang. Halo. Kamu dimana sih? Kok lupa banget ngangkat teleponnya? Eh. Ini lagi nongrong sama Dennis. Kenapa? Kamu tuh emang beda banget ya sama Ariel. Ariel tuh kalo ditelepon tuh dia tuh langsung ngangkat tau gak? Udah deh ya. Sorry sorry sorry. Emang ada apa sih sayang? Jemput aku dong. Aku lagi makan malam nih sama temen aku di cafe mama iya. Iya. Tapi. Ah udah deh cepetan jemput aku sekarang ya. Soalnya aku tuh disuruh pulang sama mama. Mama tuh dinepon terus dari tadi. Pokoknya aku tunggu sekarang ya. See you. Bye. Terima kasih ya. Lalu, Lalu gak apa Lex? Kamu kaya lu pucet begitu. Gue jemput Karin dulu ya. Rupin terus gue? Ya. Lu mah masih bodoh bukan urusan gw lah. Lu supir apa pacar? Enak kayak lu lagi gue jemput lah. Ya. Jemput gue. Lalu gimana nih? Ya bodoh amat. Waduh, kok sekalian sama Fearlessnya disitu? Wah, 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 jangan-jangan, ah, gak lucu kan kalau misalkan dia ngeliat gue? Mudah-mudahan dia ngomongin gue deh, wuuuh, Wah, parah, 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 parah nih, gue gak mau tau deh, lo harus tanggung jawab lo kayaknya, eh, eh, tunggu, 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 tanggung jawab, tanggung jawab, apaan sih, eh, si Karin sama si Fearless itu, ternyata mereka tuh temenan, serius lo, tadi tuh gue mau jemput si Karin, ternyata dia lagi ngobrol sama Fearless, gimana, terus lo samperin, ya enggak lah, gue kabur, kali gue samperin, bagus, bagus, bagus aja lo, terus gimana besok, ya elah, kayak gitu doang, lo harus tanggepin dengan kepala dingin, kalau lo kurang dingin, lo tempel liat kepala lo pakai sebatu, ah, 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 lagi bercanda nih, serius dong lah, ya elah bro, masa kayak gitu aja, aduh, men, lo kalau kayak gitu tuh, jangan panik, gampang, simpelnya tuh, lo paling diputusin sama mereka berdua, eh, enak kah ya, terus gue jomblo dong kayak lo, lo jomblo gak nyajak gue, gak mau gue, eh, kenapa dia senyum, harusnya kan dia marah sama gue, Beb, Kalau lo kenapa sih, lo kayak orang bingung? Lo gak marah sama gue? Ya marah, marah kenapa, enggak? Berarti Firly sama Karin gak ngomongin soal gue, nih Kenapa sih? Ih, iya enaknya enggak apa-apa sih. Eh, gue boleh jujur gak sama lo? iya harus dong, gue kan cewek lho maksud lu mau boong-boong gak boleh boong-boong harus jujur aja, jujur aja kenapa? gue itu kalo degat sama cewek yang cantik galak dan kesel terus kegerungan maksudnya gue apaan sih gak lucu tau gak? jangan gonggel dong, malu gak apa mereka diulang kerja sama gue ya tapi kan gak disini juga dong ya jangan di kantor juga dong, mau ngapain sih? kebapur, kebapur ih, kok maksud Allah? hah? karin kemari aduh jangan sampe dia ngeliat gue lagi berduaan sama firly ah, ah, beb aduh oh tiba-tiba mulus deh, aku taro dulu bentar ya eh, iya, 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 sebentar ya iya, iya, iya eh, iya, iya, iya eh aneh banget tuh cowok gak lupa ada yang penting cinta ah, sayang eh, ya sayang eh, sayang, 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 sayang eh, kamu tuh ngapain kesini? kamu tuh gak ngerasa bersalah ya? ah, semalaman aku nelfonin kamu tapi handphone kamu tuh gak aktif berapa ratus kali ya ke WA kamu tapi juga gak kekirim terus kamu ngilang gitu aja padahal kan kamu harusnya jemput aku semalam aduh sayang, sorry banget semalam tuh handphone aku di jamret jangan alesan kamu aku gak alesan kok sayang, aku bener itu beneran ampun aku mau di jamret terus kenapa kamu kemarin gak ke rumah aku? aku tuh kesel tau gak mikirin kamu gak ada kabar sama sekali sorry, saya maafin aku ya kamu tuh beda tau gak sama Aryo udah deh gak usah bahas matan kamu lagi kenyataannya kok emang kayak gitu Ahh sayang, sayang, sayang ih apa sih? enggak itu tadi tuh ada bos aku karna aku gak mau bos aku tuh tau kalo kamu ada disini emang kenapa kalau bos kamu ngeliat kadok takita? shhh kamu tuh ngamanya jangan mau kekenceng nanti kalo bos aku denger gimana bos aku tuh pernah bilang sama aku gak boleh karunia bacaran kantor kaya banget sih peraturan bos kamu kaya bosnya tunggu, tunggu, tunggu Oh my God! Kenapa, sayang? Kok aku bisa lupa ya? Kamu kan suka antor sama temen aku, Virli? Ih, mas kamu tuh emang nyebelin banget ya? Mana sih bosnya? Biar aku kasih pelajaran. Aduh, aku gak bisa nafas tau gak sih? Oh, sorry ya, sayang. Maaf banget ya. Itu tadi bos aku lewat lagi. Hah? Sayang kamu kan tau sendiri, aku tuh karyawan baru disini. Kalo misalnya bos aku tau, aku pacaran disini, aku nanti bakena sangsi. Yaudah, nanti siang aku tunggu kamu ya di cafe biasa. Kita makan siang. Iya sayang, yaudahlah. Hei, kamu jangan marah-marah terus dong, nanti cadetnya luntur lagi ya. Iya, iya. Yaudah, awas ya. Jangan telat. Iya sayang. Wah, sama. Nyaris saya ikut tau. Hah. Beb, makan siang yuk. Aduh, sorry banget Beb. Gue gak bisa makan bareng lu hari ini. Oh kenapa? Lo kan belum makan, yuk. Itu, temen gue Dennis lagi sakit. Gue mau jenguk dia ke kosannya. Gak apa-apa kan? Oh, yang mau dikenalin ke aku itu. Iya. Eh, yaudah gak apa-apa. Salam ya buat dia. Iya. Sorry Firly. Gue terpaksa bohongin lu. Gue belum berani terus terang sama lu. Karin. Kokyu, gue tuh. Ya udah. tę kanin. Kanin schimli. Pai, kamu ada yang tangi tau. Kanin he supasah. Kamu buat capai. Idua. Kanin. 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 Terima kasih. 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 sentimentcü ini. zeug Tuhan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Cinta yang akan membawamu Nikmati indahnya dunia Cinta yang akan membawamu Nikmati indahnya dunia Cinta yang akan menjagamu Cinta itu anugerah Cinta itu anugerah Aduh, sorry banget ya Biasa jalanan macet tau sendiri kan Ternyata tadi ada demo deh Demo tiap hari biasa kali Pesen apa lo? Apaan ya yang seger-seger kuah-kuah gitu yang enak apa sih disini? Lo tau gak? Coba gue liat kalung lo Fir Ini persis banget sama kalung gue Lo dapet dari mana kalung ini? Jangan-jangan ini kalungnya Karin lagi Ya dari toko emas sih ya Dari toko emas, gue beli di toko emas Toko emas mana? Jalan Marta Dinata Itu kayaknya, emang kenapa ya? Ini tuh kalung gue Fir Maksud lo? Itu tuh kalung peninggalan nenek gue Gue titipin ke cowok gue Terus Kayaknya kalungnya hilang deh Terus dijual sama orang ke toko emas Sekarang lo yang beli Aduh Gue gak tau loh Rin Sumpah Lo gak tau Gue gak ngedul lo Fir Lo gak salah Gue boleh gak tebus kalung ini Fir Karena ini tuh kalung wasiap nenek gue Engga gak usah Rin Gapapa Ini nih nih Ini buat wajah Gapapa kok gak usah di tebus Gue gak ngerti kok Seriusan lo Makasih banget ya Fir Gue tuh sayang banget sama kalung ini Kurang ajar banget sih si Alex Dia ngasih kalungnya karing ke gue Maksudnya apa coba? Hei Lo kok bingung aja sih Lo pesen makanannya Iya Langsung laper banget gue Rin Lo mau pesen apa? Gatau nih apa ya Yang panas-panas gitu apa ya Rin? Hei Hei Bebek Lo dari mana sih? Hei Maksud lo apa gak sih kalung ke gue? Iya sebagai bukti tanda sayang gue lah sama lo Oh gitu ya Tapi kenapa yang lo kasih itu kalungnya Karin? Hah? Hah? So kaget lah gue Lo sayusan Drama lo jago banget ya Barusan tuh gue ketemu sama Karin tau gak Terus dia bilang itu kalungnya dia yang dititipin ke lo Terus lo kasih gitu ke gue ya Pinter banget loh iritnya ya Hah? Aduh Aduh Gawat nih gawat Enggak Beb Jadi emang si Karin tuh ditipin kalung ke gue Dan gue beliin kalung buat lo Ya berarti yang Gue kasih ke lo tuh kalungnya Karin Aduh gue salah ngasih lagi Fuh gaul deh Jadi Beneran lo gak sengaja ngasih kalung Karin ke gue? Ya iyalah Beb Masa lo gak percaya sih sama gue? Ya oke deh Udah Karin nelfon Bentar ya Halo sayang Halo Aku udah di kantor kamu nih Oh iya 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 Tunggu ya sayangnya Ya Udah deh ya Lo mending urusin dia Kalo engga ntar gue bongkar ke dia gimana Gimana? Enggak bongkar? Jangan dong kan waktu gue masih tinggal 10 hari lagi Hei Kamu tuh beneran nyebelin dong gak? Aduh Aduh Kenapa gue bisa salah kalung sih? Ada-ada aja deh Ah sayang 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 Kamu ngapain kesini? Aku mau ngomong sama kamu Yaudah ayo kita keluar Gak usah disini aja Sayang Kalau kita ngomong disini Nanti bos aku denger Aku bakal bisa dipecat Aku gak peduli kalo kamu dipecat dari kerjaan ini Aduh Aduh Ayo 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 Kamu apa sih? Dimana kalung yang aku titipin sama kamu waktu itu? Aduh sayang kalungnya ilang Apa? Ilang? Kamu tuh tega yang ngilangin kamu gitu? Iya sayang aku salah Kalau gitu nanti aku cari yang baru oke? Gak usah kamu cari-cari lagi Kamu tuh emang beda ya semuanya Aduh tuh kalo dititipin sesuatu Dia tuh selalu jaga barangnya Karena dia tuh tau Kalo barangnya tuh penting Kamu tuh emang gak ada apa-apanya kamu ya semuanya Kamu tuh gak sebanding sama dia Aduh Terima kasih. Terima kasih. Aduh, gue jadi makin susah nih kalau kayak gini. Gue makin cinta. Ya, itu jenis dari gue. Kok, kok lo ada di sini sih? Iya, emang. Dari tadi gue ngumpet di situ. Waduh, jangan bilang lo denger romongan gue dong tadi. Iya, gue denger semuanya. Tapi gue seneng lo. Pas lo bilang, kalau lo tuh makin saing sama lo. Enggak, enggak. Lo ngasih CR tadi, gue selalu ngomong doang kok. Jadi, ya omongan gitu doang. Bukan beneran kali, ngasih serius-serius banget ya. Ya, enggak apa-apa kalau lo selalu ngomong. Oh ya, by the way, itu cincin buat lo lah. Terus, menurut lo, gue mau cincin itu. Enggak, enggak usah GR deh. Fir, hey. Gue tau gue salah sama lo. Gue udah minta maaf sama lo. Dan gue janji sama diri gue sendiri, kalau gue gak akan ngelakuin itu lagi. Jadi, kita mulai kehidupan kita yang baru ya. Kita akan jalanin hidup kita yang baru. Lo terima aja cincin ini. Sampai sini gue pake. Tapi, tapi itu bukan cincinnya Karin lagi kan? Bukan lah. Oke, ya. Bentar. Cepet apa. Karin, bentar ya. Halo? Halo, Fir. Itu si Dona ngajakin kita makan siang. Dia kan abis pulang dari Melbourne. Lo bisa ya? Tapi, udah deh. Pokoknya gue tunggu ya di tempat biasa, jam 1. Oke? Bye. Ya, ngapain lo nih. Ngomong apa sekarang? Luh, ada temen kita baru pulang dari Melbourne. Dan, gue harus makan siang bareng mereka. Sampai ya? Ya, udah, gak apa-apa. Ya, udah. Bye-bye. Thanks ya. Ya, udah. Lo udah deh. Bye. 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 Hai, Rin. Hai. Eh, si Dona mana? O.T.O. dari salon. Ya, elah. Ya mau ketemu siapa aja pake nyaman segala. Aku mau kasih cincin ini untuk kamu. Aku gak suka modelnya. Jolik banget sih. Enggak kayak yang Ariel kasih ke aku tau gak? Ini cincin dari Alex. Hah? Ya, enggak lah. Dari cowok gue kali. Masa dari Alex? Enggak mungkin lah. Soalnya cincin itu persis banget yang Alex kasih ke gue. Tapi gue tolak. Aduh, aduh, Rin. Kok lo ngaco sih? Ya, gak mungkin lah masa Alex kasih cincin ke gue. Enggak, enggak. Enggak kok dari cowok gue. Kurang ajar sih, Alex. Cincin bekas Karin dikasih ke gue. Hai, selamat menikmati. Hai, dong. Ya ampun, apa kabar? Baik, baik. Gila, keurusan lah dia makan. Iya, jadi seneng deh. Soalnya gue harus pergi. Lah, lah, Rin. Rin. Iya, Dona gak baru datang. Hah, kenapa? Jangan-jangan Karin mau nemuin si Alex lagi. Gawat kalau Alex cerita ke Karin. Dia yang ngasih cincin itu ke gue. Aduh, gak aktif lagi handphonenya si Alex. Gue harus susul dia nih. Aduh, aduh, Don, Don. Maaf banget nih, Don. Kayaknya gue juga harus cabut juga deh. Maaf banget nih, lo duduk aja, lo pesen makan. Oke? Ntar, ntar gue hubungin lagi. Oke, bye. Maaf ya. Syah. Gimana sih mereka berdua? Aneh banget deh. Sayang, sayang. Hei, hei, hei. Eh, serius, serius. Kamu ngapain ke sini? Kamu jujur sama... Kamu selingkuh kan sama Virli? Maksud kamu apaan? Maksud kamu apaan? Aku yakin banget kalau kamu tuh selingkuh sama Virli. Nih, apa sih? Aku gak ngerti maksud kamu nih. Aku gak ngerti maksud kamu apaan sih? Kemarin, Virli pake kalungnya waktu aku kasih ke kamu. Barusan tadi, aku ngeliat Virli pake cincin yang pernah kamu kasih ke aku, tapi aku tolak. Kenapa bisa kayak gitu? Iya, aku gak tau, sayang. Aku gak tau. Iya, aku juga gak tau kenapa Virli pake cincin yang pernah mau kasih ke kamu. Aku gak ngerti, aku gak tau. Jangan bohong kamu. Aku tuh yakin banget kalau kamu tuh selingkuh sama Virli. Rin, tunggu dulu. Kamu tuh gak boleh kayak gitu. Kamu gak bisa nuduh aku selingkuh sama Virli. Nuduh? Kata kamu aku nuduh? Ini tuh fakta, Lex. Fakta? Fakta gimana coba? Aku tuh yakin banget kalau kamu tuh selingkuh sama Virli. Kamu tuh tega ya bisa selingkuh sama sahabat aku selingkuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masa iya Virli bisa tega kayak gitu? Buktinya tuh udah ada. Kalau Alex tuh selingkuh sama Virli. Kita cari bukti lagi ya. Maksudnya? Gimana kalau kita nyamar jadi OB di kantor mereka? Caranya gimana? Ya kita bayar aja OB. Terus kita pinjem di baju mereka. Gimana? Bentar lagi kita bener-bener bisa mastiin kalau mereka emang selingkuh. Terus nanti kalau mereka ketahan selingkuh, gue mesti putus dong sama si Alex. Ya iyalah ngapain juga lo pertahanin cowoknya emang jelasnya setia. Aduh Don, gue kan masih sayang sama dia. Gue gak mau putus sama si Alex. Gitu terus? Lo gak mau mata-matain mereka? Iya, gue tuh mau mata-matain mereka. Cuman ya gue tuh gak mau putusin si Alex. Aduh, masalah lo mau putus atau enggak itu terserah lo. Yang penting sekarang kita harus jalanin di sikitan. Kita harus mata-matain mereka. Oke? Iya Don, tapi ini aman gak nih? Aman, dia udah bagus banget. Ini cocok banget. Serius, percaya sama gue. Gawat nih kalau Firli sampe ngenalin gue sama Dona. Kalian udah baru? Iya mbak. Oh, nama kamu siapa? Nama saya Susi mbak. Kalau kamu? Saya Wapi mbak. Oh iya udah, semoga betah ya kerjensinya. Iya mbak. Ini minum aku ya? Iya. Iya. Kalau kalian nanti punya pacar, kalian itu harus mencintai pacar kalian. Sama kayak saya. Saya itu cinta banget sama pacar saya. Nah, kalian berdua, kamu-kamu-kamu. Mau tau gak pacar saya siapa? Mau tau mas. Mau tau. Pacar saya itu namanya Karin. Dia itu wanita paling cantik dan paling baik se-dunia. Yaudah kalau gitu. Saya mau lanjut kerja lagi. Kalian pergi deh. Baik mas. Mas ya. Nah lo. Lo udah liat sendiri kan? Ternyata si Alex tuh sayang banget sama lo. Iya nih. Gue nyesel banget. Udah berperasangka buruk sama Alex. Ke si Pirli juga. Iya. Tapi lo sendiri masih sayang kan sama Alex? Sayang banget. You do. Eh, tapi kok lo bisa tau sih kalau bisa dibakai nyamar ke kantor jadi office boy lagi? Oh. Jadi gini loh ceritanya. Yakin loh. 100% gue tuh yakin loh. Masa iya si Pirli kega kayak gitu? Bupilnya tuh udah ada. Kalau si Alex tuh sengikus sama si Pirli. Kita cari bupilannya ya. Maksudnya? Kita mata-matain mereka dengan cara kita jadi obikator mereka. Oh my god. Ya ya ya. Gitu. Untung aja tau gak usul ke cafe. Kalau gak ya yaudah udah mati kita ketauan selain gue. Ya kan? Iya. Ya emang untung banget. Gue juga gak tau kenapa tiba-tiba Dennis ngajakin ketemuan gue di cafe itu. Padahal biasanya gue kalau yang otomatik dia gak habis itu. Oh iya si. Tapi waktu itu tinggal 2 hari loh. Untuk nantuin gue atau Karin. Ingat kan? Eh please Beb. Bisa gak sih waktunya tuh diundur seminggu lagi ya? Ya gak bisa lah. Lo gak liat apa-apa gue tuh udah capek banget. Lo ngasih backstreet kayak gini gak enak. Yang tau cuma orang-orang sini doang nih. Tapi kan lo. Weh. Apa? Udah deh. Gue pokoknya minta lo tentuin sekarang lo pilih gue atau Karin. Oke? Gampang kan? Tidak. 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 Halo sayang. Halo sayang. Kamu lagi dimana? Aku masih di kantor. Kenapa sayang? Nanti pulangnya jemput aku ya. Soalnya kan aku gak bawa mobil. Oh yaudah. Nanti aku jemput kamu ya. Yaudah. Oke sayang. See you ya. Bye. Bye. Iya. Enggak. Ini aku lagi di jalan kok. Lo lagi di jalan sama Karin ya? Ah. Enggak. Jalan bohong lo. Serius gue. Gue gak bohong kok. Nanti gue telfon lagi ya. Oke. Bye. Ih. Halo? Halo? Lo pang sama siapa kamu? Ini sayang tadi aku. Aku telfonan sama Dennis tadi barusan. Jangan bohong kamu. Ah. Bohong. Enggak. Aku gak bohong. Aku gak bohong. Mana mungkin kamu telfonan sama Dennis. Maksudnya kayak gitu. Eh Karin. Karin aku gak bohong Karin. Karin. Aduh. Dia marah banget ya sama gue. Halo sayang. Aku mau ngomong sama kamu penting banget sekarang. Udah. Kamu ngomong aja ya. Kamu gak bisa ngomong di telfon. Terus kamu mau ngomong dimana sayang? Pokoknya aku tunggu kamu sekarang di Cafe Citra. Oke? Ah. Iya sayang yaudah. Oke. Sampai ketemu di sana ya. Makasih ya mbak. Oh iya sayang. Kamu mau ngomong apa? Aku mau ngomong soal hubungan kita. Yaudah. Ngomong aja. Duh. Eh 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 eh. Kamu sakit bener apa? Kamu kenapa sayang? Tapi gak apa-apa. Ini udah biasa kok sayang. Bener kamu gak apa-apa. Iya. Tapi kamu boleh panggilin Writers gak? Buat mintain obat sakit kepala. Yaudah. Kamu tunggu disini bentar ya. Iya. Aduh sayang. Masa? Maaf banget ya, mereka nggak punya obat sakit kepala. Eh, gini aja, mendingan sekarang kita ke apotik, cara obat dulu kemai. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Aku udah baikan kok, beneran. Kamu yakin? Iya, aku beneran yakin. Udah baikan. Yaudah, kalau gitu nih, kamu minum dulu deh. Ya, minum ya. Kamu juga minum dong. Hah? Oh iya, iya udah, aku minum. Heek! Heek! Oh! mild Sekarang ambil handphonenya. Malah di-lock deh. Sini-sini. Jangan hilang akal. Bener banget sih lo masih siap kuliah di Melbourne. Diruan cat-cat. Tuh kan liat, Firly bener kan? Bener kata gue. Si Firly tuh selingkuh sama si Alex. Serius itu? Eh, lo mau kemana? Lo mau kemana? Ya ampun. Terus gue apa ini orang? Lo liat. Sekarang lo mau ngelang? Rin jangan marah dulu dong, Rin. Gimana gue gak marah, Fir? Gue ngeliat temen gue sendiri, ngerebut pacar gue. Iya enggak, tapi gue bisa jelasin sama lo. Semuanya tuh udah jelas. Denger ya, Firly. Orang yang paling jah di dunia ini adalah temen yang ngambil pacar temennya sendiri. Oh, tapi kan gue enggak. Enggak. Lo bukan temen gue lagi sekarang. Gue tuh nyesel sama lo. Rin! Karin! Arifeng просто Eminpht'm 10 suddenly. Jag ten lu carve- enables ya. Jadi ada yang tu only 그걸 nyebut? Tentangi udah nyan to mun si mong. Yah히 long. Sinem senaman. Her em всего ini dan meraih. Terima kasih. 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 Terima kasih.